Informasi selanjutnya, saudara pelaku penganiayaan terhadap seorang anak berinisial SA di Aceh Barat. Akhirnya ditangkap pihak Polres Aceh Barat untuk menjalani pemeriksaan. Tersangka ditangkap setelah polisi menerima pengaduan dari orang tua korban yang tak terima anaknya disiksa hingga mengalami luka di bagian kening, perut, dan juga kaki. Satuan Reskrim Polres Aceh Barat menangkap seorang pelaku penganiayaan anak yang terjadi beberapa hari lalu. Pelaku menganiaya seorang anak yang masih duduk di bangku kelas 2 SMP yang merupakan tetangganya sendiri. Akibat perbuatan tersangka, korban terpaksa harus menjalani perawatan di rumah sakit umum setempat. Kepada polisi, tersangka mengaku nekat menganiaya anak di bawah umur tersebut karena korban hendak mencuri di warung dekat rumahnya setelah diteriaki maling oleh pemilik warung. Penganiayaan yang dilakukan tersangka mengakibatkan korban mengalami luka di bagian kening, perut, dan kaki. Namun hingga kini, polisi belum menerima laporan terkait pencurian yang dilakukan anak di bawah umur tersebut. Dalam dugaan penganiayaan anaknya yang dilakukan oleh saudara jam jami. Jadi kronologis, pada sore itu dia pulang, kondisi korban dalam keadaan luka di bagian kening sama di bagian kuping ada berdarah, pulang melaporkan bahwasannya dipukul oleh saudara jam jami. Tersangka kini diamankan di Mapolres, Aceh Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka dapat dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara.